Ya Allah, ya Allah, barakatnya Allah, barakatnya Allah, anak saya mana, anak saya, anak saya mama. Seorang ibu menangis histeris setelah mengetahui buah hatinya tewas seketika lantaran sepeda motor yang dikemudikan suaminya mengalami kecelakaan di jalan raya Cilincing, Jakarta Utara pada Sabtu sore. Kecelakaan berawal saat motor melaju dari arah Tanjung Priok menuju Cilincing. Tepat di pintu masuk tol Koja Timur, ayah korban menyerempet mobil angkutan kota hingga terjatuh. Naas, truk trailer yang melintas tepat di belakangnya menabrak tubuh korban. Ayah dan ibu korban yang mengalami luka serius langsung dilarikan ke rumah sakit. Otor jalan, aku lagi jalan ya, kita di belakangnya. Nah tiba-tiba ada mobil yang angkut, jangan menyangkut. Mobil trailer? Ya kan? Mobil trailer? Mobil? Kurolek, kurolek. Mikrolek. Ayah, bisa ikut motornya. Jadi dia jatuh, ada pengendara konten yang masuk ke rumah. Masih dari Jakarta, seorang pengendara motor tewas setelah menabrak tiang lampu di Duren Sawit, Jakarta Timur Sabtu dini hari. Sementara rekan korban mengalami luka serius di bagian lengan kanannya dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kedua korban tergeletak di tepi jalan dan dievakuasi oleh warga sebelum petugas kepolisian datang. Sementara di kawasan Pandalarang Bandung Barat, seorang pengendara motor meninggal dunia setelah terlindas trak pengangkut sampah pada Sabtu malam. Kalau koronologisnya itu tidak ada yang tahu. Bukan sana, kalau anak sana. Kebarat. Itu kan juga, jadi kita kan lagi mulai datang. Memang kalau di semua sering mengambil kejadian ya, tapi anak mobil. Bisa gitu deh. Mobil lewat, kita bisa dikulauan. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan mengamankan trak sampah. Sementara korban dibawa ke rumah sakit Kawaluyaan guna kepentingan penyelidikan. Tim Liputan, CNN Indonesia.